Intro Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi menggelar dialog multi pihak percepatan pengakuan masyarakat hukum adat. Dialog ini merupakan upaya mendorong percepatan pengakuan masyarakat hukum adat demi terwujudnya penerapan MHA secara menyeluruh. Dialog percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Sulawesi melibatkan multisektor dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah, perwakilan universitas serta lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya sebagai media sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan hutan adat. Mengidentifikasi potensi calon hutan adat serta tercapainya kesepakatan semua pihak untuk mendorong dan memfasilitasi pengakuan masyarakat hukum adat sebagai syarat ditetapkannya hutan adat. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi menegaskan penerapan masyarakat hukum adat secara menyeluruh sangat penting, guna menjamin kehidupan masyarakat adat. Dalam perspektif lingkungan hidup dan kehutanan, sedikitnya ada 25.383 desa dengan jumlah penduduk 48,8 juta jiwa berada dalam kawasan hutan. Masyarakat yang bermukim di kawasan hutan perlu mendapat perlindungan hukum dari kerentanan akibat eksploitasi sumber daya alam agar mendapat akses legal untuk kesejahteraan hidup mereka. Kita tahu bahwa hutang adat selama ini, selama kurang lebih Indonesia merdeka, tidak ada regulasinya. Ya tentu ketika kita sadar bahwa tidak ada aturan yang negara yang mengatur, kita sadar bahwa bagaimana mereka bisa punya hak mengelola komunitasnya dalam hal ini komunitas hutang adat. Nah, dengan adanya keberpihakan atau kemohon pemerintah dalam hal ini, akhirnya hutang adat itu penting sekali untuk mereka punya hak otonom dalam mengelola kawasan hutan adat itu sendiri. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sendiri sudah diatur dan dijamin dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang. Dialog Multifiak Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Sulawesi berlangsung dua hari di Gamara Hotel Makassar. Acara dibuka oleh perwakilan P3E, Suma, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Masyarakat, Meri Hardiani Hairuddin. Fitrani Arsyat, Kompas TV Makassar. Terima kasih.